Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kisah hari ini kita akan mengisahkan beberapa tempat yang Allah binasahkan Karena mereka bermaksiat kepada Allah dengan sangat menampai batas Maka Allah binasahkan tempat-tempat itu karena kemurkaan Allah Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kaum-kaum terdahulu dengan dosa-dosa mereka yang begitu dasyat Allah menjadikan kisah-kisah mereka termaktub di dalam Al-Quran Untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang setelahnya Sehingga manusia tidak mengikuti tingkah laku mereka yang telah Allah binasahkan Tapi sayangnya semua yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai hikmah bagi manusia Masih banyak manusia yang menuruti hawa nafsunya Mereka tidak mengambil pelajaran dari masa lalu Padahal Al-Quran sebagai tonggak kehidupan untuk menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah azza wa jad Setidaknya ada empat tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan Disebabkan dosa mereka yang begitu besar Dosa-dosa mereka yang mengundang azab Allah Salah satunya adalah di negeri kita Indonesia Nah teman-teman seiman Empat tempat itu akan kita bahas Pertama adalah kota yang sudah biasa kita bahas yaitu Sadum dan Gomorrah Kota ini berlokasi di lembas sungai di Jordan Selatan Yang berada di sekitar 14 km di bagian timur laut dari Laut Mati Itu adalah satu-satunya tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan di dalam Al-Quran Dengan begitu banyak kisah Dengan begitu banyak dram yang sangat luar biasa Bagaimana seorang Nabi Rud alaih salam mengajak umatnya Yang mana mereka itu sudah betul-betul keluar dari fitra manusia yang waras Mereka kaum yang rusak Kaum Sadumlah yang pertama kali melakukan dosa seperti itu Maka mereka diazab dan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disebabkan dosa mereka bersutubu dengan sesama jenis mereka Yang laki-laki berhubungan dengan laki-laki Yang perempuan berhubungan dengan perempuan Bagaimana akan ada keturunan? Dosa inilah yang paling cepat mengundang azab dari Allah Makanya tidak heran Di zaman kita ini banyak yang terkena HIV Ini adalah azab Allah kepada mereka HIV tidak ada obatnya sampai saat ini Karena itu adalah azab Allah Maka bertaubatlah para gai di muka bumi Sebelum nyawamu berada di kerongkongan Lihatlah azab kaum Sodom ketika Allah subhanahu wa ta'ala Kami jadikan negeri kaum Nabi Rud itu atasnya jadi bawahnya Jadi ada satu riwayat menceritakan Bahwasannya negeri Sodom itu oleh malaikat Jibril dibelah Dipotong kemudian terjadilah gempa Karena dipotong oleh malaikat Jibril Sesudah dipotong semua kemudian diangkat oleh malaikat Jibril Diangkat sampai ke langit ke satu Penghuni langit dengan suara anjing dan ayamnya yang ketakutan Dari saking tingginya diangkat oleh malaikat Jibril Para malaikat mendengar suara desing tingginya diangkat lalu dibalik Kemudian dipantingkan lagi ke muka bumi Tidak cukup itu saja Lalu kami dihujani mereka berbatuan panas dan berapi Dan tempat yang kedua adalah kota itu adalah Pompai Kota ini berada di negeri Itali Pompai itu adalah sebuah tempat yang sangat-sangat bersejarah Dan itu juga tercatat dalam sejarah bahwa mereka juga dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka melakukan kemaksiatan persis seperti yang dilakukan oleh kaum Sodom Pada zaman Nabi Lut Bagaimana mereka diazab Teman-teman dulu sekitar 2000 tahun yang lalu Didekat Teluk Napoli Pada sebuah hari yang baru Di sebuah kota yang menyembah api Mereka meninggalkan peribadatan kepada Allah yang Maha Esa Ketika penduduknya disibukan dengan hiruk piku kehidupan Waktu di daerah tersebut pun berhenti secara tiba-tiba Dan tanpa peringatan Ini kisah yang mengadung pelajaran dari riwayat sejarah masa lalu Kota tersebut merupakan kota yang makmur Dipenuhi dengan kenikmatan dan kebaikan Sebagian besar penduduknya merupakan orang kaya Meskipun demikian Para penduduk kota ini Mereka menyembah api Dan melakukan perbuatan keji Dengan cara yang paling keji dan paling berani Dalam menentang Allah subhanahu wa ta'ala Rumah-rumah dan jalan-jalan di kota tersebut Dipenuhi dengan perbuatan zina dan penyimpangan Bahkan Hal tersebut juga dilakukan dengan binatang Dan mereka lakukan itu secara terang-terangan di depan umum Orang-orang di sana Bahkan menganggap aneh orang yang sembunyi-sembunyi Dalam melakukan perbuatan seperti itu Mereka tidak menyadari bahwa kehancuran akan selalu datang Setelah kekufuran dan kezoliman Selama ratusan tahun Allah subhanahu wa ta'ala Menanggungkan azabnya pada kota Pompei ini Untuk memberikan mereka kesempatan Agar mereka kembali ke jalan yang benar Tetapi mereka menolak dan berlaku sombong Perbuatan zina terbesar di jalan-jalan Kondisi mereka ini berlaku sampai bertahun-tahun Hingga akhirnya Turunlah ketetapan Allah bagi mereka Pada sebuah siang hari di abad pertama masehi Ketika rumah-rumah dipenuhi dengan perbuatan maksiat terburuk Tanpa rasa takut dan rasa malu Hari tersebut merupakan hari perayaan api setiap tahunnya Api yang senantiasa mereka sembah Dan jadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Saat mereka merayakan hari raya tersebut Siang hari yang harusnya terang tiba-tiba menjadi hitam Asap menyebar dalam bentuk awan gelap di atas kota mereka Penduduk kota ini tidak menyadari apa yang sedang terjadi Mereka menyangka bahwa hal tersebut hanyalah bencana alam biasa Seperti mana yang biasa disangka oleh orang-orang yang lalai hari ini Ternyata hal tersebut teman-teman Merupakan tanda turunnya ketetapan Allah yang datang kepada mereka Di hari naas tersebut gunung berapi Vesuvius meretus dengan retusan yang sangat dasyat Gunung tersebut mengeluarkan asap hitam yang mengepul ke langit Menutupi cahaya matahari dan merubah siang menjadi gelap kulita Gunung itu pun kemudian menyemburkan api besar dan memenuhi kota Pompei dengan abu Bumi saat itu berguncang dan air laut pun naik hingga membinasakan penduduk kota Pompei Mereka semua mati seketika Tetapi kota tersebut tidak dihancurkan oleh Allah Allah berkelendak untuk menjadikan kota tersebut sebagai tanda Dan saksi atas apa yang terjadi pada kota tersebut Kota Pompei terkubur selama 1600 tahun di kawa abu Dan kota Pompei ditemukan kembali pada tahun 1784 Beserta mayat-mayatnya yang kembali terlihat dalam posisi mereka ketika masih hidup Mereka semua seperti dipegukan oleh abu gunung berapi Ini adalah tempat kedua yang Allah hancurkan di negeri Italia Kemudian tempat yang ketiga itu adalah tempat yang mungkin banyak kita tidak tahu Allah ceritakan di dalam surat Kof Sebuah kaum yang bernama Ashabur Ras Kaum yang mendustakan nabinya Diceritakan bahwa Ras itu adalah satu kota yang sangat luar biasa di masanya Allah SWT menyebutkan tentang beberapa ayat tentang kota Ras ini Tapi kisah ini adalah kisah Israeliyah Jadi tidak bisa dijadikan sandaran Hanya untuk pengetahuan saja Banyak ulama yang menjelaskan bahwa negeri Ras itu adalah orang-orang yang mereka itu tidak suka sesama jenis Mereka punya istri, mereka juga punya anak Tapi kelakuan mereka itu adalah menyetubuhi istri mereka dari lubang dubur mereka Inilah yang membuat Allah SWT kemudian mengirim seorang nabi Nabi ini mengejak orang-orang sesat ini untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus Tetapi orang-orang yang sudah buta menikmati kemaksiatan dan menikmati kegilaan mereka Yaitu menyetubuhi istri-istri mereka dari dubur mereka Maka susah sekali orang-orang ini diberikan nasihat Dan bukan hanya sekedar menyetubuhi istri mereka dari dubur mereka Tetapi ashabur ras, bangsa ras ini, mereka itu juga menyembah kepada sebuah pohon yang sangat besar Pohon ini hidup ribuan tahun yang disebut sebagai pohon sanubar Pohon sanubar itu sendiri adalah sebuah pohon yang dulu ditanam oleh salah satu putranya Nabi Nuh AS Yaitu Yafid ibn Nuh Kemudian pohon itu hidup selama ribuan tahun, dijaga dengan baik oleh mereka Lama-kelamaan pohon yang awalnya itu menjadi pohon kehidupan Pohon yang dijadikan sebagai pelajaran kehidupan Bahwa dulu bumi pernah Allah SWT tenggelamkan Dan pohon itu pernah ditanam oleh anak dari Nabi Nuh AS Maka lambat laun, cerita-cerita tentang pohon itu berubah Yang awalnya untuk mengingat bahwa dulu dunia pernah ditenggelamkan oleh Allah Dengan cara banjir bandang Maka kemudian muncul sebuah cerita bahwa pohon sanubar adalah pohon kehidupan Dan kemudian bangsa ros itu menyembahnya Ketika sampai pada masa seorang Nabi yang tidak diketahui namanya Allah SWT perintahkan kepada beliau untuk menasihati mereka Untuk meninggalkan peribadatan terhadap pohon sanubar Tapi kaum ini tidak mau meninggalkannya Bahkan pohon ini dikeramatkan oleh mereka Bahkan juga tidak boleh ada yang memetik Mengambil buah, bahkan meminum aliran dari sungai yang mengalir ke pohon itu Kalau dilanggar, maka mereka akan dibunuh Maka Allah pun mengutus Nabi ini untuk mendakwakan Ashabu Ros Nabi dari Nabi-Nabi ban Israel keturunan Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaih salam Nabi ini pun berdakwa kepada mereka Agar kembali ke dalam Tauhid Lama Nabi ini berdakwa kepada kaum ini Tapi dakwa Nabi ini ditolek oleh mereka Nabinya dikatakan orang gila, dukun, dan sebagainya Akhirnya mereka pun berkonspirasi untuk membunuh Nabi ini Mereka pun menggali sebuah sumur di hadapan pohon sanubar itu Kemudian Nabinya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur itu Setelah itu, sumur itu mereka tutup atasnya Dengan batu yang besar hingga tak bisa keluar Nabi ini pun di dalam sumur itu tidak makan dan minum Nabi ini berdoa kepada Allah SWT Mendoakan kecelakaan kepada kaumnya Dan Qadarullah, Nabi ini meninggal di dalam sumur itu Ketika itulah Allah mengirim azab kepada Ashabu Ros Allah murka kepada mereka Allah mengirimkan angin yang sangat dingin sekali kepada mereka Sehingga sebagian mereka dengan yang lainnya saling berpendukan untuk mendapatkan kehangatan Setelah itu, bumi pun mengeluarkan api Dan setelah itu tiba-tiba datang awan hitam Membawa angin dan mengangkat batu-batu bumi ke langit Kemudian, melempar lagi batu-batu itu kepada Ashabu Ros Seakan-akan batu-batu itu ada namanya Jadi, mereka semua terkena batu itu sampai tidak ada yang tersisa kecuali binasa Allah habisi mereka semuanya yang anak-anak yang wanitanya Yang tua-tua semuanya habis Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala murka Karena walinya sudah disakiti Mayat-mayat Ashabu Ros Mereka bergelimpangan Mati, binasa, hancur lebur Sehingga tidak ada yang tersisa satupun Kecuali dihabisi oleh Allah Ini tempat yang ketiga dikatakan kaum ini tinggal di dekat telaga atau sungai Tepatnya di mana tidak diketahui Karena Al-Quran sendiri tidak menjelaskan secara detail tentang Ashabu Ros Kemudian, tempat yang keempat Atau yang terakhir Adalah tempat ini Buah dusun yang berada di Indonesia Sebuah dusun yang dulunya subur, makmur Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan Dengan Allah pindahkan ujung gunung yang jauhnya lebih jauh dari dusun itu Kemudian, Allah angkat ujung gunungnya Dan Allah timpakan di Duku Legetang Duku Legetang ada di Indonesia Kompleks Dieng Wonosobo, Jawa Tengah Kenapa Duku atau dusun ini diazab oleh Allah? Apa dosa yang mereka lakukan? Teman-teman, dikisahkan di dalam beberapa sejarah Bahwa Duku Legetang adalah sebuah duku atau sebuah dusun yang sangat subur Dengan penghasilan yang begitu besar panenya Selalu bagus Orang-orang kaya-kaya Setiap tahun mereka panen Di tempat lain tidak panen, di situ pasti panen Tetapi kekayaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka Bukannya membuat mereka menjadi manusia yang bersyukur Tetapi justru mereka menjadi manusia yang kufur Mereka tenggelam di dalam maksiat kepada Allah Hampir setiap minggu orang-orang di desa Legetang ini melakukan pesta-pesta Bukan hanya sekedar pesta tarian Main kuda lumping yang mainnya perempuan Mereka bukan hanya sekedar senang-senang Awalnya mereka melakukan pesta seperti pesta pada umumnya Mohon maaf Antara laki-laki perempuan melakukan perzinahan Kemudian minum-minuman keras Berjudi Sampai di satu titik Dimana orang-orang di Duku Legetang itu Tidak lagi puas hanya dengan seperti itu Maka mereka pun melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Sodom Mereka bersetupu sesama jenis mereka Bahkan sampai pada hubungan dimana seorang bapak menyetubui anaknya Anak menyetubui ibunya sendiri Na'udzubillahiminzalik Dan itu menjadi satu hal yang umum di sana Di Duku Legetang Dan itu bukan hanya 1, 2, 3 orang Tetapi hampir pada seluruh Duku Legetang Setiap malam terjadi maksiat seperti itu Maka ketika sudah sampai di titik itu Banyak orang menasehati mereka Supaya kembali ke jalan yang benar Tapi tidak pernah mereka hiraukan Pada suatu malam ketika mereka melakukan sebuah pesta yang sangat-sangat besar Karena mereka sedang bersukaria setelah panen besar Mereka senang-senang Mabuk sambil bersina Maka tiba-tiba pada malam 17 April 1955 Malam itu Allah turunkan hujan yang sangat deras Petir sana-sini tidak membuat mereka takut Di Duku lain tidak ada orang berani keluar di malam itu Akan tetapi di Duku Legetang tetap berbuat maksiat kepada Allah Tetap mabuk Mereka tetap berjudi Tetap zina Joget-joget sampai lewat pertengahan malam Ketika sudah lewat pertengahan malam Hujan berhenti sunyi senyap Hanya terdengar suara-suara hewan malam Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengar suara bom Suara yang keras sekali Bahkan seperti suara ledakan bom Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling Dusun Legetang Tapi tidak ada satupun orang yang berani keluar ketika itu Karena suasananya dingin, gelap, sepi Setelah itu tidak ada suara apa-apa lagi Baru keesokan harinya orang-orang yang ada di Dusun Legetang keluar dari rumah Mereka kaget semua Melihat ada sebuah gunung yang namanya Gunung Pengamun-Amun Ternyata gunung itu separuhnya sudah tidak ada Orang-orang pun bertanya-tanya Kemana separuhnya gunung itu? Dan mereka lebih kaget lagi ketika melihat gunung yang separuh itu sudah pindah di atas Duku Legetang Berarti teman-teman Gunung Pengamun-Amun itu dipotong kemudian diangkat ke langit Dan ditimpakan di atas Duku Legetang Siapa yang bisa mengangkat gunung sebesar itu? Maka satu kaping habis Allah binasakan dalam satu malam Maka kalau kita tinggali sebuah komunitas, sebuah desa, sebuah kota Kalau disitu isinya maksiat semua Dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut Siap-siap lebih baik kita pindah cepat-cepat Karena Allah akan mengirimkan azab kepada kita Tapi kalau masih ada orang yang mengingkari Maka berterima kasihlah kepada orang-orang yang mengingkari tersebut Berterima kasihlah kepada orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah Walaupun dia orang miskin Bisa jadi azab Allah dijatuhkan di negeri kita ini Walaupun yang namanya kemaksiatan di negeri kita ini Banyak sekali Bukan hanya kemaksiatan Kemusyrikan, kekufuran di negeri kita Mungkin Allah belum jatuhkan azab kepada negeri kita ini secara umum Mungkin karena masih ada di antara hamba-hamba Allah Yang masih duduk bersimpu, beristighfar kepada Allah Sehingga Allah masih berbelas kasihan kepada negeri kita ini Barakallahu fikum Semoga Allah menjaga iman dan amal sore kita Allah ijabah setiap doa-doa kita Hingga di sakaratul maut nanti Allah mudahkan nisan kita untuk mengucapkan kalimat tohibah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Allahumma soli ala muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh